Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa jumlah korban jiwa banjir bandang sentani Kabupaten Jayapura telah mencapai 83 orang. Jumlah ini kemungkinan masih akan terus bertambah mengingat sejumlah wilayah belum tersentuh tim gabungan untuk proses evakuasi. Sejumlah wilayah di Kabupaten Jayapura, Papua masih digigir hujan cukup lebat hingga selasa balam. Beberapa titik seperti di PTN Sosial yang terjang banjir bandang cukup parah hingga hampir seluruh warganya mengungsi. Kedatian demikian, pencarian terhadap korban terus dilakukan oleh tim gabungan. Data dari Kodam Centrawasi hingga selasa balam tercatat sedikitin 83 orang dinyatakan meninggal. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah mengingat beberapa titik belum tersentuh tim gabungan akibat akses jalan yang cukup sulit. Sejumlah wilayah yang belum tersentuh di antaranya distrik Ravini Rara yang berlokasi di balik Gunung Saiklop. Saat ini update informasi tentang jumlah korban sudah mencapai 83 orang jiwa. Korban meninggal dunia yang sudah ditemukan dan sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Seluruh korban saat ini telah berada di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Papua untuk dilakukan identifikasi oleh tim DVI Polda, Papua. Selain korban meninggal dunia, sedikitin 73 orang masih dinyatakan hilang. Dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Edisi Swanto, Ayus melaporkan.